Ketiga orang tersangka komplotan pencuri mesin bajak sawah atau traktor ini yakni warga Kabupaten Magetan. Ketiga tersangka itu adalah Supardi, 44 tahun, warga desa Grabahan, Kecamatan Karangrejo. Rebianto, 51 tahun, warga desa Jonggrang, Kecamatan Barat. Dan Cuneidi Santoso, 29 tahun, warga Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Komplotan pencuri mesin bajak sawah ini diamankan oleh polisi sesaat setelah polisi menerima laporan dari masyarakat. Setelah mendapati ciri-ciri para tersangka, polisi akhirnya mendapati sebuah mobil pick up dengan nopol AE 08120NE yang tengah mengangkut satu unit traktor. Kecurigaan petugas saat para tersangka ini tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan mesin bajak tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata mesin bajak itu merupakan barang hasil curian. Wakap Pores Ngawi, Kompol Haryanto menjelaskan, jika hasil pengembangan ketiga tersangka telah beraksi sebanyak 21 kali untuk daerah yang menjadi sasaran yakni wilayah Ngawi dan Magetan. Modusnya para tersangka ini kerap mencari target yakni mesin bajak yang ada di pinggir sawah. Selanjutnya, saat kondisi sepi, langsung menaikkan ke kendaraan pick up yang telah disiapkan. Barang hasil curian tersebut dijual pada seorang penadah yang ada di Magetan dengan harga antara 5 sampai dengan 11 juta rupiah. Mereka melaksanakan survei lapangan di sawah ketika ada mesin bajak laut yang nganggur di sawah, tidak dikunci. Malamnya mereka baru melaksanakan kegiatannya yaitu melaksanakan pencurian mesin sawah itu. Di Ngawi sendiri berapa TKP? Di Ngawi sudah ada 4 TKP, lainnya ada di daerah Magetan. Jadi total berapa? Ada 21 TKP. Sekarang lagi dilaksanakan pengembangan terus baik oleh Polres Ngawi maupun Polres Magetan. Polisi akan terus mendalami kasus tersebut. Mendasar pengakuan tersangka yang menjalankan aksinya di wilayah Ngawi dan Magetan, pihak Polres Ngawi juga akan bekerja sama dengan Polres Magetan. Itu Wahyu, JTV Ngawi.